Sebanyak 50 preman diringkus di beberapa wilayah di Jakarta Barat Jumat Siang 2 Maret. Di antara mereka ada yang membawa pisau dan potongan besi, serta mengantongi sebotol minuman keras yang sudah dioplos. Puluhan preman tersebut ditangkap petugas jajaran Polres Jakarta Barat dari kawasan Palmerah, Grogo, Cengkareng, Kalideres, Taman Sari, Tambora, Kebon Jeruk, dan Kembangan. Rata-rata mereka tidak membawa kartu identitas. Menurut kasat reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Andul Karim SIK, MSI, pihaknya tidak hanya menjaring para preman, tetapi juga menangkap bandit jalanan yang telah melakukan aksi pencurian disertai kekerasan. Sejak bulan Januari hingga Februari lalu, Polres Jakarta Barat sudah mengungkap 29 kasus dengan jumlah tersangka 234 orang. Mereka yang ditahan 54 orang dan sisanya 280 orang dilakukan pembinaan. Menurut Andul Karim, dari tersangka yang ditangkap, diantaranya ada yang terpaksa ditembak kakinya karena mencoba melarikan diri. Sementara tidak sedikit yang ditangkap dan dikroyok warga. Dari Jakarta Barat, Wartonur Alam, Poskota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.